Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah salah satu komoditas yang tentu banyak menyumbang pundi-pundi ke Indonesia atau ke tanah air kita ini yang tentunya banyak diminati oleh masyarakat adalah dengan rokok rokok atau sejenisnya atau sejenis rokok entah itu yang elektrik ataupun yang non elektrik entah itu yang filter ataupun yang kretek itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia kita tahu sendiri bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang sangat gemar dengan yang namanya rokok ini walaupun pemerintah sudah mewanti-wanti, sudah melarang keras sudah memberikan peringatan bahwa rokok dapat menyebabkan kerugian kepada kesehatan terutama kesehatan paru dan jantung tetapi kenyataannya banyak sekali rokok-rokok yang di Indonesia semakin hari semakin banyak peminatnya mulai dari orang dewasa bahkan tidak jarang anak kecil ya tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat apa ya ya dikatakan sangat besar gitu ya karena kan anak-anak seharusnya tidak merokok tapi di Indonesia kenyataannya tidak seperti itu berbeda halnya dengan luar negeri kalau di luar negeri itu kan mereka tidak banyak yang merokok karena harga rokok disana cenderung mahal sedangkan di Indonesia harga rokok cenderung lebih murah dan orang luar negeri juga walaupun merokok ya mungkin hanya kadang-kadang ya bukan untuk sekedar barangkali untuk menghangatkan tubuh atau sekedar mencari inspirasi kemudian hangout bareng teman tapi kalau di Indonesia wah itu bisa jadi keseharian gitu dan rokok menjadi suatu hal yang wajib apalagi setelah makan gitu ya di beberapa daerah nah salah satu yang paling besar minat rokok itu ada di Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura namun masalahnya di Madura itu ternyata ada jenis rokok yang ternyata tidak memiliki izin alias ilegal dan ini ramai ya dan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip itu memproduksi yang namanya rokok ilegal dari Madura dan peminatnya banyak bahkan pengirimannya tidak hanya dilakukan di sekitar Pulau Madura tetapi di luar Madura Jawa bahkan sampai ke luar negeri nah ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas kenapa sih Pulau Madura itu kok banyak sekali rokok ilegal ayo kita bahas bersama-sama dan tolong jangan skip videonya mudah-mudahan tidak salah paham ayo kita bahas bersama dan kita putar dulu intro salah satu bahan utama dari pembuatan pembuatan rokok tentu adalah sebuah tanaman yang sebut dengan tembakau tembakau memiliki nama latin Nicotianam tabakau dan ternyata tanaman tembakau ini adalah tanaman asli yang berasal dari benua Amerika kemudian tanaman ini masuk ke Nusantara sekitar 400 tahun yang lalu nah banyak sekali orang-orang yang mengenal tanaman tembakau dari orang-orang Eropa ya karena memang dulu bangsa-bangsa Eropa juga berdagang di kawasan Nusantara sehingga salah satunya ada pedagang Amerika yang memperkenalkan tembakau kepada orang-orang Nusantara nah di Madura sendiri ternyata tembakau itu sudah ada sejak 170 tahun yang lalu tepatnya pada saat itu diperkenalkan oleh seorang pengusaha Belanda dan pada saat itu orang Madura menyebut dengan daun emas karena memang tembakau ini menghasilkan pundi-pundi yang lumayan banyak ya pada saat itu masih mata uang golden dan dulu pengusaha Belanda itu bagi hasil ya pemerintah Belandanya menyediakan pabrik kemudian menyewa buruh dari orang Madura sehingga orang Madura bekerja kepada pemerintah Belanda dan akhirnya orang Madura bisa meracik dan bisa membuat atau minimal berkebun juga ya berkebun tembakau dan ya mereka juga pada akhirnya tahu bagaimana caranya membuat rokok baik itu rokok filter ataupun rokok keretek ya sekelumit sejarah tentang rokok dan sekelumit sejarah tentang pertembakauan terutama di Madura memang berasal dari orang-orang Eropa yaitu orang Belanda nah sejak itu banyak sekali bangsa-bangsa yang tentunya tertarik dengan rokok ini karena memang menghasilkan gitu ya bisa diolah sedemikian rupa dan memiliki bau yang sangat harum gitu bahkan ada aroma-aroma tertentu nah sejak saat itu tak ketinggalan orang-orang Nusantara juga banyak sekali memproduksi ataupun membuka yang namanya tembakau ini ya kebun ataupun bisa dikatakan ladang tembakau ini nah salah satunya di Madura dan di Madura itu produksi-produksi rokok ya orang-orang belajar gitu ya orang-orang Madura yang belajar buat rokok itu ada sejak tahun 1860-an ya masih di zaman penjajahan Hindia Belanda ya dan masih menjadi Madura pada saat itu masih menjadi dalam tanda kutip menjadi wilayah dari kekuasaan Hindia Belanda ya walaupun orang Belanda juga sebetulnya bekerja sama dengan orang Madura pada saat itu nah terkait dengan Madura ini banyak sekali rokok-rokok ilegal di Madura dalam tanda kutip karena mereka tidak memiliki izin yang jelas ya bagaimana terkait dengan produksi rokok itu nah kalau kita banyak membaca terutama di beberapa sumber ya terutama di harian Tempo gitu ya ya ini bukan kata saya tapi ini menurut laporan banyak sekali itu orang-orang Madura yang memiliki apa ya memiliki kesukaan terhadap rokok ini ya baik itu rokok elektrik baik itu rokok non-elektrik baik itu rokok filter ataupun rokok kretik di Madura itu rokok seolah-olah sudah menjadi kewajiban terutama bagi kaum laki-laki apalagi kalau sesudah makan dan ya bukan hanya di Madura sebetulnya tapi banyak sekali daerah-daerah yang seperti itu tapi tidak semasif di Madura nah di Madura itu sangat disayangkan kenapa? karena saat ini di Madura itu banyak sekali dalam tanda kutip sekali lagi dalam tanda kutip pabrik-pabrik yang ternyata tidak memiliki izin ya dalam operasional dan mereka memproduksi rokok ilegal dan siap untuk dipasarkan bukan hanya di wilayah Madura tetapi di wilayah luar Madura Pulau Jawa, Kalimantan, seluruh Indonesia bahkan ke jaringan mancanegara nah biasanya di Madura itu petani-petani itu ada di kawasan timur tepatnya di kawasan Pamekasan dan Sumeneb nah di Sumeneb itu ada sekitar 60 pabrik yang berizin sedangkan yang tidak berizin sekitar 36 ya ini menurut data kemudian terkait dari itu menurut Tabrani seorang penyuluh lapangan di Sperindang Sumeneb beliau mengatakan nah kualitas tembakau di Madura itu cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir atau setidaknya dalam satu dekade terakhir sehingga tidak dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Sampurna, Jarum, Bentul jadi mereka tidak beli dari Madura karena memang kualitasnya menurun nah ini yang menjadi cikal bakal kenapa banyak orang-orang Madura dalam tanda kutip pengusaha-pengusaha rokok dan tembakau memproduksi rokok yang tidak berizin alias ilegal karena harganya lebih murah dan ya karena mereka mungkin frustasi dalam tanda kutip tembakaunya kualitasnya menurun sehingga mereka mau tidak mau menjual di satu sisi masyarakat Madura konsumsi rokoknya sangat besar nah ini merupakan kesempatan bagi mereka dan harganya murah kemasannya juga packagingnya juga menarik gitu ya kalau kita lihat rokok-rokok produksi Madura namanya juga unik dan rasanya pun juga tidak kalah packagingnya juga bagus kemasannya menarik tetapi sayangnya ilegal dan ini diperjual belikan bukan hanya di kawasan Madura saja tetapi banyak sekali tuh bahkan tak jarang ya pihak-pihak yang terkait dengan itu ya kadang-kadang membiarkan hal ini ini sangat disayangkan ini merupakan PR bersama nih ya terutama buat orang-orang yang bergelut di bidang industri rokok karena yang namanya ilegal itu pasti merugikan negara ya barangkali ini juga di satu sisi orang Madura juga harus membuat terobosan-terobosan baru bagaimana agar tembakaunya ini kualitasnya membaik lagi karena dulu yang namanya tembakao Madura itu pernah jadi tembakao yang terbaik di Indonesia tapi kenapa kok akhir-akhir ini malah turun kualitasnya gitu dan di Pamekasan ya di Pamekasan sendiri ada sekitar 270 270 pabrik rokok yang berizin itu hanya 134 sisanya ya tidak berizin alias ilegal dan ini sebetulnya apa ya menjadi dilematis ya bagi kalangan orang Madura terutama bagi pemangku kebijakan atau komunitas tempat karena di satu sisi ini membuka lapangan pekerjaan ya banyak sekali tenaga-tenaga pekerja yang terserap ya dengan adanya industri rokok yang walaupun dalam tanda kutip ilegal mereka banyak pekerja gitu dan membantu perekonomian tetapi di satu sisi ini kan merugikan negara sehingga barangkali negara dalam hal ini hadir untuk membantu masyarakat Madura ya untuk meningkatkan kualitas produksinya kemudian mungkin kalau perizinan tidak terlalu ribet administrasinya tidak ribet kemudian mengurus ini dan itu tidak ribet sehingga masyarakat Madura barangkali bisa kembali lagi untuk tidak memproduksi rokok ilegal karena masyarakat Indonesia terutama di Madura itu kan rata-rata perekonomianya ya ada yang menengah ke atas dan lebih banyak yang menengah ke bawah dan mereka ingin konsumsi rokok tiap hari bahkan satu batang ya itu mungkin cepat habis dalam hitungan menit ya satu bungkus rokok itu kalau di Madura barangkali bisa dua tiga bungkus sehari ya kalau nongkrong kalau tahlilan kalau lagi hangout bareng temen apalagi yang orang-orang di pedesaan itu wah itu konsumsi rokoknya besar sekali dan orang Madura ya bukan hanya orang Madura sih semua orang gitu ya mau harga yang murah dengan kualitas yang oke gitu kan sehingga hal inilah yang menyebabkan rokok ilegal masih terus beredar dan ini juga dibantu oleh para agen ya banyak sekali agen-agen yang dalam tanda kutip membantu pendistribusian rokok ilegal ini karena untungnya juga tidak main-main mungkin bisa dari satu box itu mungkin untungnya bisa berkali-kali lipat ya dan itu juga dikirim ke luar Madura ya entah kenapa kok masih berhasil juga apakah mungkin ada permainan dibalik itu semua ya atau mungkin ada hal yang apa perlu diungkap lagi gitu ya saya tidak tahu kenapa kok ini masih berlangsung jadi barangkali ini sangat disayangkan di satu sisi ini merugikan negara tetapi di satu sisi yang lain ini juga banyak menyerap tenaga kerja tetapi mari dalam hal ini barangkali pemerintah itu hadir hadir membantu masyarakat Madura untuk meningkatkan kualitas tembakaunnya agar bisa kembali lagi seperti dulu dan bisa ditekan yang namanya ilegal ini karena yang namanya ilegal apapun bentuknya sangat merugikan negara ya banyak sih tenaga-tenaga kerja yang diserap dari aktivitas pendistribusian atau produksi rokok ilegal ini ya dalam hal ini ya bagus tapi ya rugi negaranya gitu jadi ya itu yang bisa saya kabarkan kepada sobat semua mari kita lakukan yang benar gitu ya apapun jalan yang gak benar itu ya hasilnya juga gak benar gitu jadi kepada pemerintah mungkin bisa membantu dan kalau misalkan ada administrasi jangan terlalu ribet untuk mengurus lisensinya ataupun untuk mengurus ini dan itunya agar masyarakat Madura bisa memproduksi rokok yang berkualitas lagi tetapi yang ilegal tapi tidak yang ilegal maksud saya demikian mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih tahu dan kalau ada kata-kata salah ataupun ada referensi yang kurang tepat silahkan diskusikan di kolom komentar sekali lagi ini bukan kata saya ini menurut data dan mudah-mudahan bisa berubah secepatnya terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih